Menurut catatan-catatan kuno, Tionghoa menamai kawasan gugusan pulau-pulau di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta samudera Pasifik dan samudera India ini sebagai Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Pedagang India menyebutnya sebagai Dwi Pantara atau Kepulauan Tanah Seberang, sedangkan bangsa Arab menamainya sebagai Jasair Aljawi atau Kepulauan Jawa. Pada awalnya bangsa-bangsa Eropa beranggapan bahwa Asia itu hanya terdiri dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Pada masa tersebut daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut sebagai Hindia Muka. Daratan Asia Tenggara disebut Hindia Belakang, sedangkan Kepulauan di Selatannya disebut Hindia Timur atau Kepulauan Hindia. Abad ke-16 adalah masa-masa di mana bangsa Eropa menjelajah wilayah Hindia Timur dengan tujuan untuk mendapatkan rempah-rempah langsung dari tempat asalnya dan kemudian menjualnya ke pasar Eropa. Pada masa inilah para pengusaha Belanda membentuk perusahaan Hindia Timur Belanda atau yang kemudian terkenal dengan VOC untuk memonopoli perdagangan serta mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nama Indonesia justru pertama kali muncul di tahun 1850 pada sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Majalah ilmiah ini isinya mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan Kepulauan Hindia dan Asia Timur semisal mengenai sejarah, budaya, etnologi, dan linguistik. Kita akan membahasnya lebih dalam mengenai asal-mula nama Indonesia. Namun sebelumnya support kami dengan melakukan subscribe pada fun channel ini agar channel ini berkembang dan bermanfaat pada banyak orang. Asal-mula nama Indonesia Walau kita ini bangsa Indonesia namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal-mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh sejarah mengenai asal-mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta Politik, Kebangsaan, Ekonomi tahun 1927 hingga 1977. Diawali oleh pemerintahan kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indy atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan. dimulai tahun 1602 dan diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian, Archipelago, and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris James Rickardsen Logan dan George Samuel Winsor Err. Saat itu nama Hindia, nama wilayah kita saat itu sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu keduanya berpikir daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Winsor Err mengusulkan dua nama Indonesia atau Malayunisia. Winsor Err sendiri memilih Malayunisia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya di tahun 1884. Pada tahun 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya Koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikran Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hingga akhirnya, negara kita resmi bernama Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itu tadi sejarah kenapa negara kita ini diberi nama Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa pada info-info menarik lainnya. selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton!